Sekarang ini sampai sekarang kalau saya tidak salah sudah lama ada sekitar 30 tahun Oh 20 tahun lebih merantau ya sekitar 28 Oke sahabat Tegi Kaldara kali ini kita berada di Jalamporo sekal meter 57 dan kita akan ngobrol dengan salah satu Bapak yang tinggal seorang diri dan katanya sudah berapa tahun Ayo kita langsung ke rumahnya ya Selamat sore Selamat sore Oke Ini dengan Bapak Iwan ya? Iya Atau biasa dipanggil siapa di tempat sini Pak? Iya Iwan ya Iwan? Iya Pak Iwan? Iya Oke Oke Abang Iwan ini sebenarnya aslinya dari mana sih sebenarnya? Dari Toraja Dari Toraja di bagian mana? Bagian daerah Toraja Barat, Bituang Toraja Barat, Bituang Iya Bituang Nah di Kalimantan ini sudah berapa lama sih? Di Kalimantan sini? Nah kalau dulunya sebenarnya dari Toraja itu kemana sih awalnya? Dari Toraja itu dari Toraja langsung ke Kalimantan atau kemana dulu? Nah dulunya itu Pertama-tama itu waktu saya baru keluar dari SMP Langsung dibawa kakak saya ke Jawa tinggal di Malang Oh di Malang Di Malang itu berkisar 8-9 tahun saya Lama ya di Malang? 8-9 tahun ini di Asrama Brigade Lino 18 Sekarang kakak saya tentara Oh Namanya Yusuf Yusuf? Iya Sekarang udah ini ya pensiun ya? Oh sudah mati dia Oh sudah meninggal Oh sudah meninggal ya Tapi sudah MPP aja baru meninggal Di Malang Nah 9 tahun di Malang terus kemana lagi? Ya pulang ke sini Ke Kalimantan? Ya pulang ke sini Datang di Toraja dulu Oh di Toraja ya Begitu datang di Toraja Toraja saya ikut kakak saya yang satu lagi itu Ikut tukang-tukang Tukang-tukang orang Toraja Rumah Toraja itu Iya Lantas itu karena saya kan Dulu kan masih ya ga jojo muda lah Enggak menitap itu pendirian kan Iya betul Rencana lagi Timbul lagi Dalmat ya Saya mau pergi lagi ini kan Nah kemudian itu saya pergi Ya Saya datang di apa namanya Di Makale Makale begitu rencana saya ambil SIM disana tuh Sim Begitu SIM saya itu lambat itu keluar Ya saya tinggal dari sana itu SIM saya Nah terus datang di Makassar Kira-kira ada dua minggu ada si pupuku di Makassar Jalanan itu Yang saya tinggal di Makassar Oh iya ya Kebalabang Lantas saya tinggal dirumahnya situ Jalanan itu ada dua minggu saya disitu Ya saya ambil tiket dia kan Ambil tiket Kemudian sini Ke Kalimantan ya Ke Kalimantan Begitu saya datang di Kalimantan Sehingga Dianu dulu Di apa namanya Di Samerinda Samerinda Wajanan Wajanan Lama saya disitu Nah dulu saya itu Waktu itu kan Saya itu gereja-gereja Dianu itu Nah Gator Gereja Toraja Pantas begitu Singgul lagi hati saya kan Datang disini Datang di Taratan Begitu datang di Taratan Karena ada 11 hari saya Itu namanya Yunus Tim Ya disitu saya lama Sama dia itu Itu sekitar tahun berapa Datang di Taratan Saya sudah lupa itu Umur-umur berapa itu Bang Iwan kira-kira Mana saya Saya itu sudah umur-umur Sudah Berkisar Satu-umur berapa itu Saat itu ya Saat itu ya Saat itu Pasar yang dasar itu Sudah 33 32 Nah sekarang Bang Iwan Langsung ke Tanyu Selor Dari Taratan langsung ke Tanyu Selor Atau kemana lagi Tenggak lama saya di Taratan Tengu selor Tengu selor Tengu selor Tengu selor Tengu selor Tengu selor Jadi setelah dari Taratan Kadang datang di Malino, kami lama di Malino dulu itu bikin gereja di atas selang api itu. Ya, buat gereja bangunan gitu ya? DKI-I, DKI, ya kan? Nah Bang Iwan itu sebenarnya pergi begitu pas kalau ada kerja gitu sendiri atau ada timnya gitu, teman-teman? Mesti be. Oh iya, mesti be. Jadi memang kerjanya selama ini ikut bangunan ya? Ikut bangunan, tapi setelah saya di sini, sudah ya ikut ikut orang tani lah, sampai sekarang gitu. Jadi Bang Iwan, bangunan biasanya buat-buat bangunan seperti gereja, selain gereja apa aja biasa? Ya Bang, rumah-rumah, rumah pribadi lah. Rumah pribadi. Tapi Bang, udah dikosai ya tukang ininya? Eh? Udah dikosai ya cara buatnya gitu? Udah, udah saya kosai. Sampai, waktu saya tuh menganggap diri saya, kalau rugi kalau artinya enggak diketahui sedalam-dalamnya kan? Iya betul. Sampai titik-titik, kalau kita itu ikut tukang. Nah kira-kira kalau misalnya ada yang nawarin, mau buat bangunan, Iwan masih sanggup kah? Sanggup. 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 Tapi masalah tukang itu kalau mau sendirian itu enggak bisa. Soalnya begini, kalau kita tukang itu mampu, kalau sudah naik ke atas itu mau ngangkat kah itu enggak ada pembantunya kan gitu. Iya memang sih harus ada grup. Iya ada satu dua kan. Tidaknya mungkin Bang Iwan jadi kepala tukangnya kali. Iya. Kan tinggal nyuruh gitu kan? Iya. Ikut juga kan, ikut juga kan, garis, potong-potongannya kan nih. Jadi anak buah itu kan tinggal lah mengikuti garis kan gitu. Nah setelah kemarin Bang Iwan dari Tarakan, langsung dari Melina terus ke Tanyung Selor ya. Iya. Nah sekarang Bang Iwan udah di Tanyung Selor. Nah saat datang sini memang ikut kelompok tani ya? Iya. Oh lama. Ikut kelompok tani berapa hektare dapatnya? Saya dapat di situ pembagian kami dulu sama si Rito ambilnya Bumbang itu. Iya. Dapat berapa hektare dapatnya? Dapat juga ratu waktu diukur itu. Yang pertama itu dikasihin seratus kali dua ratus. Ya kan? Iya. Tapi harus digarap begitu. Iya memang harus digarap. Harus digarap begitu. Sejanya tapi enggak orang memilih persyaratan begitu. Nah. Sekalinya ya ikutlah kami gitu masuk kelompok tani. Kan yang kita kelompok disana kan Bapak Lian namanya. Nah begitu kami rapat disana sampai masih ada Pak Jepri. Ikut juga Pak Jepri itu. Pendeta itu. Jadi sekarang tanahnya itu masih adakah? Masih ada. Masih ada. Jadi Bang Iwan masih garap? Eh? Apa ditanam disana? Dulu kami pernah tanam padi. Tapi ini tergendalanya ini karena kita tuh capel terlalu jauh. Iya. Terlalu jauh kan? Terlalu jauh iya. Terlalu jauh iya. Sama si Marsel itu ada juga itu. Iya. Bison itu ada itu. Iya ada. Ada tembak Kak. Banyak ya. Ada dulu ya. Iya banyak. Cuma sekarang mungkin karena udah ditanam padi. Nggak apa-apa ditinggal dulu ya. Biar tumbuh hutannya dulu. Nah disana pernah ditanam seperti lombok atau apa? Marija dan waga begitu? Nggak pernah. Begitu saya pulang disini kan kita itu buat-buat tempat padi kan. Nah pernah juga saya tanam lombok disitu. Di bawah negara aja itu dulu itu. Sama buncis itu di cojongan itu yang dalam itu. Iya. Yang rekanan saya dulu kan Bapak Birdal. Tapi itu waktu itu masih murah kehargaan itu. Nah selama ini hari-hari sebelumnya sudah tanam lombok. Minggu-minggu kemarin ada tanam lombok atau tanam apa? Oh belum saya itu waktu habis saya bibit lombok di tempatnya kuburan itu. Di kuburan baru ini. Ada sebab pondok disini. Itu masih ada bekas saya punya tanaman itu bibit lombok disitu. Dicuri orang. Oh pernah dicuri orang? Dicuri orang. Satu kilo saya bibit disitu. Satu kilo. Jadi batal. Nah Iwan kira-kira Iwan ingat udah berapa tahun hidup di perantauan? Aku. Kira-kira coba diingat. Kalau bersama di Jawa kah? Ya semua selama Iwan meninggalkan Tanah Toraja. Keluar dari Tanah Toraja sekitar. Pertama-tama saya di Jawa itu baru tamat di SMP itu 89 tahun. 9 tahun. 9 di Malang. 9 tahun di Malang terus? Terus kembali dari sana. Kembali dari sana. Sebab apa kakak saya itu mau ditugaskan jauh kan. Itu berapa tahun? Itu sudah ditugaskan jauh. Ya datang antar saya kesini lagi. Di Toraja. Begitu di Toraja itulah ya saya kerjakan untuk sementara. Sebab saya itu kan tukang. Tukang-tukang asli orang Toraja. Nah pergi lagi merantau sekitar berapa tahun. Sampai sekarang. Sekarang ini? Sampai sekarang. Kalau saya tidak salah sudah eh. Dah lama. Ada sekitar 30 tahun? 20 tahun lebih merantau ya? Sekitar 28. 25 lagi itu ya? 25-24 gitu. Oh ya sekitar 25-24 gitu ya? Saat pernah tinggal di Sambarindah. Di Anu di Sambarindah itu apa namanya? Lojana sama apa namanya? Goduri. Yang mengkepalas. Jadi ceritanya dulu masih SMP udah pergi merantau ya? Iya. Udah lama sampai sekarang ya? Iya. Luar biasa perjuangan di perantauannya. Nantos kakak. Dulu juga masih kuat-kuat juga kerja Iwan ya? Nah saya melihat di dalam rumahnya Iwan nih ada padi. Ini padi ya? Iya padi. Ini hasil taninya sendiri? Kemarin nanam di mana? Di muka sekolah itu. Tempat ya gondong itu. Oh gitu ya. Kemarin dapat berapa karung? Eh? Kemarin. Dua karung. Ya ini saya giling ini dari Bapak Lisa ini. Sebab saya pernah potopak di sana disuruh kan. Dapat dua karung itu bisa dimakan setahun ya? Mbak. Habis gak dalam setahun? Habis. Itu baru dimakan. Tapi saya ini kan kadang-kadang gak masak. Kadang-kadang gak masak kan. Kenapa gak masak? Ke keluargaan, ke tempat. Wah kadang-kadang saya pergi ke rumahnya Bapak Lisa itu. Bahkan di sana. Oh iya. Sumpah itu dia itu. Kadang-kadang saya di sana itu satu minggu. Jadi kan keluarga Bapak Lisa itu. Jadi ini tinggal di rumah siapa nih? Pondok. Ini Pondok siapa? Bapak Sili. Orang Kanyung ya? Orang Keraja juga. Pendeta. Jadi dia ditugaskan tinggal sini ya? Bang Iwan ditugaskan tinggal sini? Ya dulu sebetulnya yang tinggal di sini itu Bapak Jemi. Oh iya. Terus Bapak Jemi itu mau pergi berkebun di muka sekolah itu. Kamu sudah lihat kan? Ya sudah lihat kan? Ya sudah ada pondok seberang. Ya sudah ada. Ya di situ dia namanya Duma yang punya tanah itu 3 hektare itu di kelola, di garap-garap. Nah sekarang Bang Iwan sudah ini, sudah sekitar 20 tahunan lebih ya merantau. Selama pergi merantau gimana Bang Iwan? Apakah pengalaman-pengalaman yang dijalami itu seperti apa? Apakah memang sulit atau sangat atau biasa aja atau gimana Bang Iwan? Mungkin pengalaman yang tersulit yang pernah Bang Iwan alami masa-masa sulit? Saya itu tidak pernah. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Mungkin pasti ada. Tapi ya tinggal yang sulit itu. Itu aja pokoknya bangunan. Oh gitu. Itu aja bangunan itu. Nah terus kalau senangnya gitu bisa ketemu dengan orang-orang baru ya? Bisa. Jadi ada suka-dukanya ya? Iya. Bukan kita pergi sendiri tapi saat di perantauan kita bertemu dengan orang-orang ya? Iya. Yang orang-orang baru meskipun bukan keluarga pasti kita karena kita sudah berteman kita anggap keluarga. Iya. Begitulah kalau kita di perantauan ya? Siapapun yang dekat itu kita anggap keluarga. Oke. Terima kasih Bang Iwan informasinya. Sekarang selama hidup di perantauan. Sekitar 20 tahunan lebih ya di perantauan. Kenapa enggak? Apa ada rencana pulang kampung atau gimana bang? Oh itu kita belum bisa saya pastikan itu. Namun pun saya bilang mau pulang kalau Tuhan belum mungkin kan? Nah ini kan ada suruhan Tuhan nanti ya kan? Iya betul. Rencana kita itu melalui dari yang itu nah. Perantauan Tuhan. Jadi. Jadi saya itu masih rasa jiwa saya itu kenal termasuk masih kuat lah gitu nah. Iya. Mampu. Bisa merindah kan sebuah dua kali saya ke sana. Nah secuai selama saya datang di sini pertama saya datang di Tarakan itu ya udah pernah pulang. Ya pastinya rindu lah dengan keluarga kan? Iya lah. Rindu dengan keluarga. Banyak keluarga saya di sana itu. Rindu dengan keluarga karena udah berapa tahun. Tahu Bapak Ape di Iyayano ya? Tanyu Pukok ya? Iya. Bapak Ape. Itu baru pulang dari sana itu. Dari mana? Dari Torega. Oh keluarganya kayak itu? Iya. Keluarga saya itu Bapak Ape itu. Oh Bapak Ape. Anu kenanu. Ada anaknya di berau kerja? Siapa? Ape di berau. Ada. Kerja Bapak itu? Sudah. Tahu keluarga sama ini ya Bapak Ape ya? Bapaknya ya? Bapaknya. Biasa sudah pernah ketemu di sini? Pernah singkat? Biasanya datang di gerja dulu situ. Biasanya. Bukanku sementara apa sang orang-orang orang-orang di atas yang besar itu. Dia datang itu waktu mengangkat itu. Oke. Terima kasih Bang Iwan untuk ceritanya, inspirasinya. Sangat menguatkan untuk teman-teman yang hidup di perantauan ya. Jadi hidup di perantauan itu enggak perlu apa ya. Enggak perlu jadi beban. Tapi dinikmati aja Bang Iwan ya. Dijalani, dinikmati. Sampai kapan kita bertahan di perantauan. Gimana Bang Iwan? Oke. Tetap semangat ya Bang Iwannya di perantauan. Suatu saat bisa kembali bertemu dengan keluarga. Oke sahabat yang di utara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Bang Iwan. Dan semoga ceritanya ini menginspirasi kita semua. Bahwa meskipun kita hidup sendiri tidak apa-apa. Karena di sekitar kita banyak teman-teman atau sahabat terdekat yang bisa kita anggap keluarga. Meskipun tak ada keluarga yang dekat. Oke. Terima kasih. Dan selamat sore.